Intro Bapak Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, ketemu kembali dengan Pak Ari Anak-anak, materi hari ini adalah Nilai-nilai Pancasila Tema 1. Organ Gerak Hewan dan Manusia Kali ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Memahami pengertian Pancasila 2. Menjelaskan lambang-lambang sila dan bunyinya 3. Menjelaskan nilai-nilai Pancasila 4. Menyebutkan contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila Pancasila sebagai dasar negara Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta Yang artinya Pancasila berarti 5 Sila berarti prinsip atau asas Pancasila sama dengan 5 prinsip atau asas Pancasila sebagai dasar negara Artinya, Pancasila merupakan rumusan dan pendolongan kehidupan berbangsa dan bernegara Sila ke-1 Dilambangkan dengan bintang Yang berarti cahaya Bunyi sila ke-1 Ketuhanan yang Maha Esa Nilai-nilai sila ke-1 1. Percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa Serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Sesuai dengan kepercayaan masing-masing 2. Saling menghormati dan bekerja sama Antar pemeluk agama lain Atau toleransi 3. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain 4. Tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain Contoh penerapan sila ke-1 Tara lain Bagai berikut Dan masih banyak contoh yang lain Sila ke-2 Sila ke-2 Dilambangkan dengan rantai yang memiliki makna Hubungan manusia yang sangat erat Antara satu dengan lainnya Bunyi sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab Nilai-nilai sila ke-2 1. Semua rakyat Indonesia memiliki persamaan derajat di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya 2. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya Antara sesama rakyat Indonesia 3. Sikap saling tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan 4. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antara rakyat Indonesia Contoh penerapan sila ke-2 Antara lain Sebagai berikut Dan masih banyak contoh yang lain Sila ke-3 Sila ke-3 Dilambangkan dengan pohon beringin Pohon beringin yang kokoh menandakan persatuan yang kuat Bunyi sila ke-3 Persatuan Indonesia Nilai-nilai sila ke-3 1. Menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara 3. Cinta kepada tanah air Indonesia 4. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI Contoh penerapan sila ke-3 Antara lain Sebagai berikut Dan masih banyak contoh lainnya Sila ke-4 Sila ke-4 Dilambangkan dengan kepala bandeng Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu kuat dan suka bermusyawarah Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Nilai-nilai sila ke-4 Nilai-nilai sila ke-4 1. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menyelesaikan suatu persoalan bersama 2. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan 3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 4. Memiliki semangat kekeluargaan Contoh penerapan sila ke-4 Antara lain Dan masih banyak contoh yang lain Sila ke-5 Dilambangkan dengan padi dan kapas Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang makmur Bunyi sila ke-5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nilai-nilai sila ke-5 1. Menghindari sifat boros dan bergaya hidup mewah 2. Menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum 3. Menghormati hak dan kewajiban orang lain 4. Mendukung kemajuan pembangunan negara Indonesia yang adil dan merata 5. Suka bekerja keras Contoh penerapan sila ke-5 Antara lain Dan masih banyak contoh yang lainnya Kesimpulan kita kali ini adalah 1. Pancasila adalah dasar negara Indonesia 2. Pancasila artinya 5 prinsip atau asas 3. Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur yang sesuai dengan tata kehidupan Indonesia 4. Nilai-nilai luhur Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Ada sedikit pantun untuk kalian Pancasila dasar negara Indonesia Sila pertama ketuhanan yang maha asa Janganlah kamu mudah berputus asa Kejarlah cita-citamu sampai ke ujung dunia Demikian penjelasan dari Bapak Kurang lebihnya Bapak mohon maaf Dan terima kasih Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai Semoga bermanfaat untuk kalian semua Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih